Intro Presiden minta kekurangan dokter spesialis segera terselesaikan Ratusan warga pesisir selatan diare akibat bakteri E. coli Papua kirim 10 ton biji kakao senilai 1,2 miliar rupiah ke Surabaya Halo selamat malam pemirsa Anda kembali terhubung dalam kilas Nusantara Malam Senin 6 Mei Inilah 3 kabar terhangat dalam negeri yang telah kami siapkan untuk Anda Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta agar kekurangan dokter spesialis segera terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia Hal tersebut diutarakan Presiden usai meresmikan program pendidikan dokter spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama di RSAB Harapan Kita Jakarta Senin Pagi Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga dokter spesialis Yang jumlahnya saat ini di bawah 29 ribu orang Hal itu diungkapkan Presiden saat meresmikan program pendidikan dokter spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama di Jakarta Senin 6 Mei Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru mampu memiliki sebanyak 2.700 dokter spesialis per tahun Selain itu 59 persen sebaran dokter spesialis juga masih terfokus di Pulau Jawa Tak hanya itu rasio jumlah dokter dengan penduduk di Indonesia juga masih kecil Hanya 0,47 persen dari seribu penduduk Sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat 147 dunia dalam hal perbandingan jumlah dokter Tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan ada 24 fakultas kedokteran dan ada 420 rumah sakit Sebab itu dua mesin ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya Dengan standar-standar internasional Jokowi menambahkan peran dokter spesialis sangat vital terlebih untuk masalah kesehatan masyarakat Indonesia Sebab menurut Presiden bonus demografi 68 persen usia produktif tahun 2030 Tidak akan berjalan bila kesehatan warganya tak terpenuhi dengan baik Dari Jakarta Yogi Rahman kantor berita antara mewartakan Berlanjut ke Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisar Selatan Menduga bakteri E. coli menjadi penyebab ratusan warga terjangkit diare Serangan bakteri tersebut diduga erat kaitannya dengan kebiasaan warga mengonsumsi air tanpa dimasak Ratusan warga di kejabatan sutera Kabupaten Pesisar Selatan Sumatera Barat terjangkit diare sejak pertengahan April Hingga Minggu Malam 5 Mei setidaknya ada 150 orang yang dilaporkan terjangkit diare 111 orang sembuh, 34 orang masih dalam perawatan dan 5 orang meninggal dunia Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisar Selatan Intanovia Fatmananda Dalam video yang diterima antara Senin 6 April Menyebut bakteri E. coli diduga menjadi penyebab diare Dugaan ini erat kaitannya dengan pola kebiasaan masyarakat mengonsumsi air tanpa dimasak terlebih dahulu Namun saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan oleh tim dari Laboratorium Universitas Andalas Padang Atas kejadian tersebut pemerintah Kabupaten Pesisar Selatan saat ini telah menetapkan status kejadian luar biasa Dengan penetapan KLB berarti semua masyarakat yang terdampak tidak dipungut biaya atau gratis berobat Kedua, kami berkoni langsung dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat Door to door melakukan penyeluhan termasuk memberikan pengumuman-pengumuman di masjid dan musola Agar masyarakat menggunakan air atau meminum air yang telah dimasak terlebih dahulu Kami juga melakukan pelayanan jemput bola ke masyarakat Yang sejumlah diantaranya enggan untuk memeriksakan diri ketika gejala diare sudah timbul Selain itu pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah M. Zain Painan Untuk menyediakan tempat tidur tambahan jika pasien diare kembali meningkat Dari Kabupaten Pesisar Selatan Sumatera Barat, Fadio Gari, Kentor Berita Antara, mewartakan Kemudian dari ujung timur Indonesia, pemerintah Provinsi Papua Mengirim sebanyak 10 ton biji kakao Jayapura senilai 1,2 miliar rupiah ke Surabaya, Jawa Timur Hal itu dilakukan Pemprov setempat untuk mendukung program peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Provinsi Papua mengirim secara perdana 10 ton biji kakao Jayapura senilai 1,2 miliar rupiah Melalui pelabuhan Laut Jayapura Senin Namei menuju Surabaya, Jawa Timur Penjabat Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur mengatakan biji kakao ini merupakan hasil dari Gapoktan Nawabaru, Kabupaten Jayapura Di bawah pendampingan pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Menurut Derek, pemerintah akan terus mendorong dan mendukung program peningkatan produktivitas masyarakat Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah Dan hari ini di bidang perkebunan kita mengekspor biji kakao Ini menunjukkan bahwa Papua sedang berkembang, sedang berjalan ke arah yang lebih baik Kita berkembang ke arah yang lebih baik karena kita ingin bahwa rakyat berproduksi Kita punya sumber daya alam, utamanya tanah begitu luas Tanah yang demikian luas ini harus kita isi, kita tanami dengan tumbuhan atau tanaman yang jangka panjang Derek menambahkan pengiriman biji kakao ini memberikan motivasi bagi warga kampung di Papua untuk menanam kakao Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan Pemirsa kabar dari Papua tadi sekaligus mengakhiri kilas Nusantara hari ini Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Lut Milana Stiti pamit, selamat malam Terima kasih telah menonton!